Intro Ria fenomenal yang mempunyai indera ke-6, siapa lagi kalau bukan Roy Kyoshi. Laki-laki berusia 34 tahun ini menceritakan rencaranya yang akan bertolak ke Paris untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Namun karena ada beberapa kendala, ia memutuskan untuk traveling di dalam negeri yaitu ke kampung halamanya di Surabaya. Roy Kyoshi yang akrab di siapa Dede itu juga menceritakan pengalamannya saat pulang kampung yaitu berkeliling kota Surabaya sambil menikmati beberapa kuliner khas kota pahlawan tersebut. Lantas apakah Roy Kyoshi kini tidak mempedulikan berat badannya lagi? Lalu, aku kelihatan tahun baruan di Toul, di Europe, di Paris. Tapi karena vaksin aku Sinovac, jadi nggak bisa masuk ke sana. Nah, aku rencananya mau lewat Spain untuk masuk ke Paris. Tapi aku bilang sih, aku juga masih belum dapet visa, jadi masih belum tahu bahwa bisa pergi apa nggak. Serah aja nih. Pasrah aja dulu deh, sementara pergi ya syukur, nggak pergi ya udah gitu loh. Nggak usah tahu malu ya, soalnya emang juga situasinya juga lagi kayak gini kan. Abis pulang di dalam negeri kita harus ke Antina lagi, ada peraturan baru 10 hari lagi. Jadi itu yang buat aku jadi, aduh malas pergi, pergi nggak ya, pergi nggak ya gitu loh. Plain B-nya ada, ke Surabaya doang kan, sama mama. Kebetulan Surabaya itu kampung mama, jadi kita bisa pulang kampung secara singkat lalu balik lagi. Dan kebetulan di tanggal 11 itu kan aku ada kerjaan di salah satu TV, swasta juga. Udah di booking juga, udah di rock tanggal. Jadi aku nggak bisa kemana-mana juga sejauh-jauh sampai 20 Januari ya, makanya itu susah. Oh iya, itu Plain B-nya Surabaya itu nanti aku mau ke Gunung Bromo. Iya kan, karena dingin. Jadi gantinya, Spain dan Paris, aku ke Bromo aja gitu. Karena lebih naik pesawat juga beres kan, cuma 3 jam doang. 2 jam, sorry. Iya, cuma 2 jam doang. Akhirnya nyampe, nggak usah pakai kantina segala pulang. Itu sih aku lagi bingung sekarang, beneran. Mau ke Spain, lewat ke Paris, lewat Spain, atau ke Bromo. Mau pulang kampung tuh biasa aku seringnya ngumpung-ngumpung sama keluarga, terus ketemu klien kan. Karena kan mamaku kan di Gersik Surabaya itu kan banyak saudaranya yang timbang dia di Jakarta gitu. Nggak terlalu banyak sih. Tapi kan kalau kuliner tuh enak-enak tau. Ada kemarin sempat ke Surabaya lagi, kemarinnya baru kemarin. Minggu lalu, nasi kerau, itu tuh enak banget. Dan basonya juga enak, gudeg. Kok gudeg ya? Kalau di Surabaya nggak ada gudeg ya? Kerau sih, nasi empal. Kulineran di Surabaya tuh mah the best lah. Maksudnya masih coba bisa minuman legen, minum masakan kerau. Terus ada gempol keretnya. Itu yang kayak kanji-kanji gitu, gempol keret. Wah udah hancur deh badan gue. Udah nggak fitness lagi gitu kan. Udah glowier perutnya juga, udah kempes tangannya juga. Ya, sekarang sih lagi fokus ke kerjaan dulu ya. Habis kan kalau misalnya nge-gym, nge-gym-gym-gym. Nggak ini, nggak kuber waktunya. Jadi lagi masih fokus ke makan, kerjaan. Yang penting happy sebenarnya. Happy? Yang kalau udah happy tuh pasti sehat. Oh gitu ya? Iya, kalau misalnya kamu nggak happy, mau makan banyak pun juga ntar takutnya kan nggak jadi dagingnya. Jadi yaudah happy aja lah. Nggak makan ya makan. Nggak makan yaudah. Maksudnya nggak pasti terlalu, hari ini harus gimana gitu. Udah lah, biarkan aja deh. Gitu. Santai aja. Banyak tau yang bilang gue gendut. Iya, perbaiknya juga lumayan hancur kan semua. Karena nggak keurus. Karena banyak kerjaan kan. Sama kemudian mau nge-gym tuh nggak ada waktunya bahkan. Iya, iya. Susah juga sebenarnya. Pernyata. Sama kemudian mau nge-gym tuh.